Intro Terdapat soal yaitu proses berikut yang tidak terjadi di nevron dan tubulus kolektifus adalah A. Filtrasi B. Eliminasi urea dari tubuh C. Reabsorpsi nutrian D. Augmentasi E. Konsentrasi urin Tentunya kita harus mengetahui apa saja yang terjadi di dalam nevron dan tubulus kolektifus Yang pertama adalah hal yang terjadi pada nevron Hal-hal yang terjadi pada nevron antara lain yang pertama adalah reabsorpsi filtrat Jadi di dalam nevron nanti akan terjadi proses tahapan kedua dari pembetulkan urin yaitu reabsorpsi Dimana urin primer hasil dari filtrasi glomerulus akan masuk ke dalam nevron Yang akhirnya urin primer ini akan diambil atau diserap lagi kandungan nutrian di dalamnya Sehingga nanti urin primer akan berubah menjadi urin sekunder Dimana kandungan nutriannya sudah berkurang Sehat-sehat yang diserap kembali antara lain air, glukosa, natrium, asam amino, dan nutrisi lainnya Untuk dikembalikan lagi ke dalam dan rah di kapilar Yang posisinya mengelilingi nevron dan tubulus-tubulus Lalu proses yang kedua adalah mengeliminasi urea dari tubuh Jadi pada nevron juga terjadi proses penghilangan urea dari dalam tubuh Sisa-sisa metabolisme seperti protein dikeluarkan dari tubuh manusia dalam bentuk urea melalui urin Jadi nanti urea dibuang dalam bentuk urin Lalu yang kedua adalah hal yang terjadi pada tubulus kolektivus Hal yang terjadi antara lain yang pertama adalah proses augmentasi Proses augmentasi merupakan tahapan ketiga atau tahapan akhir dari proses pembentukan urin pada manusia Proses ini dilakukan dengan meningkatkan kandungan zat sekresi Seperti kalium dan kalsium Saya benarkan dulu supaya mudah terbaca sekresi Selain itu yang kedua adalah konsentrasi urin Di mana pada tahapan ini kita bisa mengatur kebekatan urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita Hal ini bergantung pada jumlah air di dalam tubuh kita Apabila jumlah air di dalam tubuh kita sudah mencukupi atau banyak Maka urin yang dikeluarkan akan bersifat encer Berbanding terbalik dengan apabila kondisi tubuh kita kekurangan air Maka urin yang akan dikeluarkan akan cenderung pekat Proses yang dilakukan di dalam tahapan augmentasi maupun konsentrasi urin ini Dilakukan oleh tubulus kolektivus Sehingga didapatkan kesimpulan serta jawaban akhir Bahwa proses yang tidak terjadi di nevron maupun tubulus kolektivus Adalah pilihan jawaban A Yaitu filtrasi Karena proses filtrasi ini tepatnya terjadi pada Badan malpigi Yang terdiri atas Yang pertama Kapsula Bowman Dan yang kedua adalah Glomerulus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!